Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel SketchTruid Halo Nah, di video kali ini aku akan membagikan script lagi Yaitu adalah script dari game Hespies Nah, jadi buat kalian yang mau scriptnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah, cukup diklik aja Nanti bakal diarahin ke alamat selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah, nanti kalau kalian udah klik copy Silahkan kalian bisa paste di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini teman-teman ya Nah, ini banyak banget yang komen ya Untuk script Hespies yang bisa dipakai di situat teman-teman ya Nah, jadi karena aku rekomendasinya ke kalian pakai script ini Terutama kalau kalian yang pakai mobile Karena ini kan di mobile juga tuh ya tuh Nah, jadi kalian bisa pakai yang simple aja Pakai penyanyatan reset Emang untuk dapetinnya itu sulit ya Tapi kalau kalian lihat di discordnya mereka Itu mereka sering banget update untuk yang Hespies ya Kalau nggak salah mereka ini udah sekitar ada 4 atau 5 kali update Itu fokus ke Hespies semua tuh ya Nah, jadi tampilan kayak gini Terus kalau misalnya kalian mau ngecek Itu di C2-nya itu dari mana? Ternyata bisa ke C2-nya Kalian bisa lihat nih ya Teleport port C Tuh disini kalian juga bisa lihat Di bagian bawahnya nih ya tuh Disini udah bisa ke second C gitu tuh ya Dan di second C-nya juga setahuku Kalau dari info di discordnya Itu kalian bisa auto Cb segitu tuh ya Jadi kalau misalnya Kalian mau tau infonya Langsung aja join discordnya gitu tuh ya Karena aku masih di C1-nya Jadi aku belum bisa nunjukin maksimal gitu Jadi aku cuma dapet infonya dari discordnya gitu Ternyata sama tadi teleportnya Udah bisa teleport ke C2-nya Nah, jadi langsung aja sistem farming-nya Kurang lebih bakal sama pastinya Kita bakal cobain aja dulu temen ya Gak usah pake skill dulu Pake posisinya dari atas Terus pake combat Terus kalau misalnya emang nge-farm Tinggal langsung klik gini aja temen ya tuh Sistem farm-nya sih oke banget temen ya Jadi pastinya rekomen Kalau kalian mau pake tuh ya Kayak gini Cuma kalau emang pastinya lawan boss Ya kita pasti kena hit 1-2 kali temen ya Jadi kalau kalian yang mau gak kena hit Bisa pake sword Terus di jaraknya tinggal disesuaikan aja temen ya Kalau game ini tuh bukan kayak block street Jadi kayak King Legacy gitu Jadi kita pasti masih bisa kena hit sama Ini sebenernya NPC-nya Kayak gitu ya Tampilannya nih ya Untuk sistem farm-nya Kalian bisa lihat sendiri aja Udah jalan udah normal Terus kalau misalnya kalian Emang yang punya skill Misalnya ini ada Z sama X Bisa kalian aktifin juga lewat sini Nah itu tinggal pilih aja Nanti bakal ada warna biru-birunya Di bagian depannya tuh nih Jadi untuk tampilan update terbarunya Yang tanda Z sih udah oke banget tuh ya tuh Udah jadi ditambahin gini Cuma gak tau kenapa skillnya tuh Kalau ditempatku gak mau jalan Jadi kalau kalian mau aktifin skillnya Setauku harus gak boleh pake yang posisinya above Tapi harus posisinya yang behind gitu Atau dari samping Tapi sebenernya kalau misalnya kalian mau lebih oke Atau yang suka like gitu Ya pake gini aja udah bagus Pake basic attack-nya Walaupun kalian suka kalah gitu Atau suka reset-reset gitu Jadi gak masalah Nanti dia bakalan tetep jalan aja Nah disini juga kalian bisa setting-setting Untuk masalah farm distance-nya Jadi kalau kalian pengguna sword gitu ya Ternyata kalian tau settingan paling terbaiknya Distans-nya berapa Tinggal langsung disetting aja lewat sini Simple aja tuh ya Nah terus bagian bawahnya Yang disini auto skillnya diaktifin dulu tuh ya Tadi lupa diaktifin Mungkin kita langsung coba aja tuh ya Siapa tau bisa Tapi kalau beberapa script lainnya Itu yang untuk yang action-nya ini Tetep gak bisa tuh ya Misalnya liat ya Itu harus kita itu bener-bener napak di bawah tuh ya Tau ya Baru yang setnya bisa tuh ya Tadi sedikit salat tuh ya Nah terus bagian bawahnya lagi Disini ada untuk ignore boss Jadi kalau misalnya kalian mau skip gitu ya Jadi kan tadi ada beberapa NPC Emang yang ada bossnya Ada yang gak Itu beberapa orang ada yang suka lawan bossnya Kayak tadi Misalnya kita ambil questnya Di level 120-an Nah kalau misalnya kalian gak mau ambil Itu juga bisa Jadi di ignore aja disini ya Jadi nanti pas Ini kalian levelnya udah bisa sampai boss yang ini Yang disini Di search yang ini Nah itu bakalan keskip gitu Jadi bossnya gak bakalan dilawan Sampai kalian levelnya Ke NPC yang selanjutnya Nah jadi ini tuh udah keren banget Misalnya aku skip aja Aku gak mau lawan boss misalnya Karena kita kalau lawan boss Sering banget kena hit Tuh kalau misalnya lawan NPC yang kayak gini Yang basic Atau yang normal Kita hampir gak pernah kena hit Jadi Kalau kalian yang emang gak mau kena hit Terus maunya ambil yang kayak gini aja Bisa-bisa aja Ini juga termasuk cepat lawan boss Kelemahannya itu Kadang suka hitnya lama Terus kita sering kalah Jadi reset lagi Nah terus juga bossnya itu cuma satu Jadi harus nunggu bossnya sampai nge-spawn lagi Nah kalau yang ini Bisa nge-spawn terus-terusan Cuma kelemahannya pastinya XP-nya lebih sedikit Kalian bisa bandingin aja ya Bisa hitung-hitung kayak gitu Lebih bagus pake yang ada bossnya Atau yang di-ignore gitu Nah disini ada claim gift juga tuh ya Bisa di-claim kayak gitu ya Nah di bagian bawahnya Kalian bisa liat Ada auto-secancy juga Disini ada tambahan Tapi pastinya harusnya level kalian Udah cukup dulut Jadi udah oke banget ya Disini udah bisa sampai Second seat gitu Nah disini ada ESP Devil Freak juga Tapi tergantung dari Server kalian Ada Devil Freaknya atau enggak Nah bagian bawahnya disini ada Untuk yang farm pilih-pilih level NPC Disini ya Terus bagian bawahnya Ada boss farm Terus di bagian bawahnya ada special boss Juga kalian bisa pake nih ya Untuk boss-boss yang spesial Terus bagian bawahnya ada Super boss farm Kalian bisa liat ya Disini ada dual swordman Kalian bisa liat kayak gini Nah disini juga ada white bear Terus bagian bawahnya lagi ada Kayak gini macam-macam tuh ya Ada enma juga Jadi emang udah cukup lengkap gitu Tuh bagian bawahnya disini kalian bisa liat Statnya kalian mau tingkatin kemana Tinggal pilih aja Kayak gini aku tingkatin kemele Supaya lebih oke lagi Tumai damage-nya ya Nah terus untuk ability-nya Kalian bisa liatnya tampilannya tuh ya Disini ya Ada beberapa tampilan untuk ability Dan kalau misalnya kalian run script-nya Ini kalau misalnya di sisi 1 sama si 2 Kayaknya bakal beda Jadi kalau kalian yang udah bisa di sisi 2 Bisa langsung aja di run di sisi 2 Jadi nanti harusnya sih Tampilannya lebih banyak Yang di sisi 2 itu bakal muncul-muncul gitu Untuk teleport-nya ini yang tadi Tumai yang udah aku tunjukin Yang bisa kalian ke sisi 2 Terus bagian bawahnya sih gak ada lagi Terus bagian atasnya bisa teleport ke NPC juga Pastinya ngebantu buat kita yang Butuh ke NPC gitu Nih terus untuk UI-nya Kalian bisa setting-setting juga Kalau kalian gak suka sama temanya Kayak gini Kalian bisa langsung ubah-ubah aja nih Misalnya mau pake yang rainbow Atau mau pake warna-warna lain Tinggal kalian pilih aja Disini ya Sukanya pake warna yang manat Nah jadi mungkin kurang lebih gitu aja Ini udah oke banget Sistem farm-nya kalian bisa liat sendiri aja tuh Dari tadi normal Jadi kalau kalian yang gak mau kalah-kalah Bisa langsung pake NPC yang normal Tuh jadi nanti kalian gak perlu tingkatin Start yang defense temennya Jadi yang defense-nya kosongin aja Terus tingkatinnya full ke melee Jadi supaya damage kalian Maksimal jadi lebih cepat lagi Untuk memfarm-nya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banget buat Mereka yang udah nonton videonya Buat Mereka yang suka sama videonya Bisa di-like Dan buat Mereka yang gak suka sama videonya Bisa di-dislike Terus buat Mereka yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke Discord Atau ada di deskripsi buat Discord-nya Dan buat Mereka yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktifin lonceng notifikasinya Semaya gak ketinggalan upload terbaru Dari channel Skystroid Thank you See you next time Bye-bye